Intro Pengakuan Vinicius JR takut diobok-obok Messi lagi. Kapok dan trauma, Vinicius tak mau tantang Messi lagi setelah dibuat hancur beberapa kali. Timnas Argentina akan kembali menghadapi negara tangguh lagi di kualifikasi piala dunia yaitu Timnas Brazil. Setelah kalah 2-0 atas Uruguay, sepertinya Argentina langsung cepat berbenah. Brazil sendiri juga baru saja mengalami kekalahan setelah di-comeback oleh Colombia 2-1. Ini dikarenakan tak adanya Neymar Junior di Brazil. Namun kita juga perlu diingat, Brazil tak pernah kekurangan talenta di ajang sepak bola. Karena tanpa Neymar, Brazil masih punya Vinicius dan Rodrigo yang gacar saat membela El Real. Dikomandoi kekuatan besar Brazil di mana para pemain mereka sedang on fire di klubnya masing-masing. Memang selain Vinicius serta Rodrigo, Brazil masih punya banyak sekali pemain yang bermain di atas performa di klubnya. Namun Messi tak takut sama sekali setelah kemarin dibantai Uruguay di kualifikasi piala dunia. Sebab menurut Messi, satu kali kalah bukanlah akhir dari segalanya. Messi sudah mengembalikan mental pemain Argentina yang kemarin sempat terpuruk. De Paul dan kolega terlihat lebih segar untuk bisa bermain melawan Brazil nanti. Terima kasih telah menonton! Tentu saja Messi mengincar kemenangan untuk bisa mengokohkan peringkat pertama kualifikasi piala dunia zona Amerika. Kami sudah melupakan kekalahan kemarin. Kali ini kami harus fokus di depan karena yang harus kita hadapi adalah Brazil. Ungkap Lionel Messi Finicius tak mau tantang. Menang Messi lagi. Namun dalam sebuah wawancara, pemain Brazil ada momen menarik saat Finicius ternyata trauma dengan Messi. Sebab menurutnya memang percuma untuk menjaga Lionel Messi. Waktu pertemuan Argentina versus Brazil yang lalu, Finicius sempat ingin menantang Lionel Messi one by one. Namun dirinya tak mampu melakukan selama 90 menit bermain. Namun bukannya menang, Finicius malah dibuat malu Messi dengan kemampuannya. Messi benar-benar mempermalukan Finicius waktu itu, pantas saja hal itu membuat Finicius trauma. Messi memang sering membuat lawannya trauma sendiri ketika menghadapi Messi dan mencoba menantang kuat sepak bola. Kemarin kami kalah dengan Colombia. Namun ini akan menjadi batu sandungan saat melawan Argentina. Karena mereka pastilah akan mencoba menang setelah kemarin kalah dengan Uruguay. Unca Finicius! Terima kasih telah menonton! Duel Dua Pelatih Memanas Namun duel ini tak hanya para pemainnya saja. Namun adu taktik kedua pelatih yang mempunyai strategi yang unik-unik ini membuat Argentina versus Brazil memanas. Kedua pelatih dari dua negara memang sangat pintar dalam memberikan strategi. Entah sekal loni maupun pelatih Brazil pintar dalam memberikan strategi yang cocok. Kedua pelatih juga saling melakukan pesiwar untuk memanaskan laga. Ini dilakukan mereka untuk membuat drama lebih menarik nantinya. Nah, menurut kalian gimana nih gengs prediksi kalian di laga Argentina melawan Brazil kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!